Pernyataan mengejutkan pelatih timnas U19 Australia. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang mengejutkan, pelatih timnas U19 Australia, Trevor Morgan, mengungkapkan alasan dibalik kemenangan besar timnya melawan Vietnam di ajang piala AFF U19 2024. Menurut Morgan, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi dan kemampuan timnya, tetapi juga didorong oleh niat untuk membantu timnas Indonesia U19 yang saat ini diasuh oleh Indra Sjafri. Morgan menyatakan bahwa Vietnam telah lama menjadi musuh bebuyutan Indonesia di berbagai kompetisi sepak bola, baik di level junior maupun senior. Ketegangan dan rivalitas antara kedua negara ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan Morgan memahami betapa pentingnya bagi Indonesia untuk melihat Vietnam tersingkir dari kompetisi. Kami memiliki hubungan baik dengan timnas Indonesia, dan kami tahu betapa pentingnya bagi mereka untuk melangkah jauh di turnamen ini. Vietnam selalu menjadi rival berat mereka, dan kami melihat ini sebagai kesempatan untuk membantu teman-teman kami di Indonesia, kata Morgan dalam wawancara tersebut. Pernyataan ini tentunya mengejutkan banyak pihak, karena dalam dunia olahraga, kompetisi biasanya didasarkan pada kemampuan dan performa di lapangan, bukan pada niat untuk membantu tim lain. Namun, Morgan menegaskan bahwa ini adalah bentuk solidaritas dan kerjasama antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ini bukan berarti kami tidak serius dalam pertandingan. Kami tetap memberikan yang terbaik di lapangan. Namun, ada kepuasan tersendiri ketika tahu bahwa kemenangan kami juga membantu tim yang kami dukung. Tambah Morgan. Indra Sejafri, pelatih timnas U Zambelase Indonesia, belum memberikan komentar resmi terkait pernyataan Morgan ini. Namun, para pendukung sepak bola Indonesia di media sosial sudah ramai membicarakan hal ini. Mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi mereka terhadap tindakan timnas U19 Australia. Kemenangan ini tentunya memberikan angin segar bagi timnas U19 Indonesia, yang sekarang memiliki peluang lebih besar untuk melaju ke tahap selanjutnya dalam turnamen. Bagaimanapun, pernyataan Trevor Morgan ini akan menjadi topik pembicaraan hangat di dunia sepak bola Asia Tenggara dalam waktu yang lama. Indra Sejafri Enggan bahas target gol saat lawan Timor Leste. Pelatih timnas Indonesia U19, Indra Sejafri Enggan membahas jumlah gol yang harus dibuat timnya. Ketika melawan Timor Leste pada laga Pamungkas Grup A Piala AFF U19 di Stadion Glorabung Tomo, Surabaya, Selasa, 20 waktu 37, malam. Jangan tanya berapa banyak golnya, yang penting game plan kami berjalan sesuai dengan rencana. Kalau mentok, pemain harus dipandu bagaimana mengatasi itu, ucap Indra dalam keterangannya di Surabaya, Selasa. Menurut Indra, strategi yang diterapkan seharusnya memicu respon berbeda dari pemain, namun kenyataannya belum terjadi. Karena pertandingan pertama lawan Filipina dan kedua lawan Kamboja, dengan respon yang sama tidak ada solusi, jadi harus ada respon yang berbeda. Itu yang harus kami bisa, respon berbeda untuk memenangkan pertandingan melawan Timor Leste, katanya. Indra juga memuji para pemain Timor Leste, yang terus menunjukkan perkembangan positif di level Asia Tenggara. Kalau di Asia Tenggara, Timor Leste, saya pikir mereka juga berkembang, termasuk tim-tim lain seperti Laos. Tim-tim usia muda hampir semuanya sudah merata, tutur pelatih berlisensi UEFA Pro itu. Bahkan, lanjutnya, bakat alami tim O Sol Nacente makin terlihat, termasuk pemainnya yang merumput di Liga 1 Indonesia, Gali Fritas. Timor Leste berkembang dan bakat-bakat alami di Timor Leste selalu muncul yang baru-baru. Saya tahu persis yang main di PSIS, Gali Fritas banyak pemain-pemain berbakat. Kemarin juga ada nomor 7 Luis Vigo Pereira dan nomor 15 Ricardo Rorigno. Banyak pemain-pemain bagusnya, kata Indra. Indra menyiapkan dua strategi, yakni bermain tertutup dan mengincar serangan balik, atau bermain terbuka untuk mengejar kemenangan agar lolos ke semifinal. Satu, apakah dia melayani kami dengan pertandingan terbuka karena dia perlu menang? Atau mereka realistis seperti Kamboja kemarin melayani Indonesia yang main bertahan? Tuturnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste di Match Day, ketiga piala AFF U19 2024 hari ini. Tepatnya, laga antara Timnas Indonesia U19 versus Timor Leste akan berlangsung pada selasa 23.07.2024, Pukul 19.20 WIB di Gelora Bung Tomo, Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan atau hasil imbang untuk memastikan status sebagai juara grup A piala AFF U19 2024. Tepatnya, Timor Leste kehilangan tiga penggawannya lantaran mengalami cedera. Hal itu diungkapkan oleh sang pelatih Eduardo Pereira. Sayangnya, Coach Pereira tak menyebutkan nama pemain yang akan absen dalam laga ini. Ia hanya menyiratkan kegundahan lantaran tak bisa menurunkan sekuat penuh saat menghadapi Timnas Indonesia. Hari ini, Timnas Indonesia U19 versus Timor Leste di piala AFF U19, Indras Yafri minta pemain tampil habis-habisan. Pertarungan Timnas Indonesia U19 versus Timor Leste berlangsung pada selasa 23 Juli 2024, kick-off 1930 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Menghadapi Timor Leste menjadi laga pamungkas Timnas Indonesia U19 di babak penyisian grup A piala AFF U19 2024. Indras Yafri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia U19 mengaku tak gentar menghadapi kekuatan Timor Leste meskipun nantinya menerapkan taktik deep defending seperti Kamboja Indras Yafri melihat akan ada dua gaya bermain yang diterapkan Timor Leste pada laga pamungkas nanti. Pertama, dia memprediksi lawan akan menerapkan strategi terbuka. Kedua, pelatih asal Sumatera Barat itu melihat Timor Leste akan menerapkan gaya bermain dengan pertahanan rapat, deep defending. Jika strategi yang diterapkan deep defending, Indra menjelaskan Indonesia sudah menyiapkan responnya dalam sesi latihan setelah melawan Kamboja. Dia bersyukur kepercayaan anak asuhnya meningkat setelah mampu mendobrak lini pertahanan Kamboja yang rapat dengan dua gol. Arlian Shah dan kawan-kawan mempunyai peluang besar untuk lolos semifinal piala AFF U19 2024. Apalagi, tim sudah meraih dua kali kemenangan yakni saat melawan Filipina dan terbaru Kamboja. Saat ini, Garuda Muda berada di peringkat pertama kelas men sementara grup A dengan perolehan 6 poin. Sejatinya, Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang ataupun kemenangan jika ingin lolos ke babak berikutnya. Akan tetapi, Indra Sjafri ingin timnya tampil habis-habisan. Dia menargetkan agar Indonesia mampu mencetak banyak gol dan menghindari kebobolan saat melawan Timor Leste. Menurutnya, meningkatkan produktivitas gol dan menjaga gawang agar tidak kebobolan dapat menjadi modal berharga menatap babak berikutnya. Dia pun ingin timnya meraih kemenangan demi membuka lebar meraih juara piala AFF U19 2024. Demi menghindari kebobolan, tim pelatih sudah melakukan evaluasi terkait lini pertahanan yang dijaga Iqbal Guijangge dan kawan-kawan. Di sisi lain, dia meminta punggawa Garuda Muda untuk mewaspadai kekuatan yang dimiliki lawan. Hal itu karena Timor Leste mempunyai sederet pemain potensial yang bisa membahayakan gawang timnas Indonesia U19. Hingga kini, tim berjuluk The Raising Sun itu telah mengoleksi 4 poin hasil dari kemenangan 3-2 atas Kamboja dan menelan 1 kekalahan dari Filipina dengan skor all-2. Hingga kini, tim berjuluk The Raising Sun itu telah mengenai kekuatan yang dimiliki lawan. Terima kasih telah menonton!